Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gracia Indriani Kalo kalian udah ngikutin aku dari 2016, kalian tau lah Kita sama-sama tumbuh bareng Dimana kita dulu gak pede sama rambut keriting Nah itu aku suka banget Sama rambut keriting aku I fell in love with my naturally curly hair Kalian tau aku suka banget sama naturally curly hair That's why aku bikin kriwil Maupun produk, maupun salon Karena aku bener-bener Gue akan dedikasikan hidup aku untuk Membantu kalian merawat rambut keriting Karena aku growing up Susah sekali mendapat role model tersebut Sampai akhirnya di tahun 2021 Ya 2021-2022 awal Itu aku ngerasa disitu Dimana aku kok lupa ya Namanya sama diri aku ya I used to love taking care of my hair Sampai akhirnya, why do I keep on Damaging my curls Aku tau, kalian liat lah Bahwa aku gunta ganti warna I kept on cutting my hair short Dan di satu titik aku ngerasa This has gone too far I need to go back to my roots Aku abis balik lagi seperti dulu lagi Dan akhirnya aku pelan-pelan ngerawat Rambut keriting aku Kalian tau sendirilah dulu Kriwil pernah mengalami Ya masalah ya Namanya hidup juga pasti ada ya Tapi Bersyukur aja Karena semuanya sudah lewat Dan aku ngerasa Itulah yang membuat Hidup tuh jadi indah kali ya Jadi berwarna gitu Dan waktu itu Aku bener-bener Karena kriwil oil belum relaunch Tapi Kalian tau lah gimana perjuangan Aku masih punya oil yang jaman dulu banget Bahkan yang jaman dulu banget Aku juga punya Tapi aku pake ini Dan aku akhirnya Puter lagi rutin aku Kayak Oke I need to go back to my roots I need to take care of my hair Dan Wow aku kaget banget Ternyata Aku malah stop mikirin diri aku Maksudnya kayak Oh gue harus gini, gue harus gitu Enggak aku kayak Oke gue konsisten Dan komitmen ngerawat aja Dan ternyata Sekarang dulu yang kalian tau sendiri Rambut aku itu 2C, 3A Dominant di 3A Sekarang rambut aku naik kelas nih Ceritanya jadi tipe 3B Aku juga kaget banget sih Sampai kemarin tuh notice tuh Pekerja aku ya dibilang gini Kak kok rambutnya jadi Makin kecil ya keriting Itu aku kayak Iya juga ya Bahkan kalian yang notice duluan Kok rambut tuh jadi Beda gitu Padahal aku kayak ngerasa Oh my god Gue Gue malah gak mikirin rambut gue Gue fokus on berkarya aja gitu kan Dan syukur Ternyata rambut aku makin keriting lagi sekarang Aku gak ngapa-ngapain nih Tadi aku bisa keramas di rumah Aku cuma co-wash Pake conditioner kriwil Dan aku langsung berangkat ke salon Aku langsung diemin aja Scrunch-crunch aja air dry Dan tuh keriting banget tuh Jadi sekarang rambut aku sudah Rubah teksturnya ternyata Ternyata makin kriwil lagi Gitu ya Bersyukur banget Aku seneng banget Dan Ya aku bakal fokus on Taking care of my curls Just like the old days Dan ini bakal menjadi Ya hidup aku samanya lah Rambut aku selain kayak gini Dan aku pengen kalian lagi ngalamin Yang namanya jatuh banget Dengan rambut keriting ya Kadang kayak there are days Dimana kamu kurang percaya diri Mungkin there are days Dimana mungkin kamu ngerasa Duh gue gak pede nih Rambut gue jelek nih Rambut gue rusak nih Rambut gue udah bekas mutingan Transisi gak jelas I've been there Aku juga pernah ngerusak rambut aku ya Belum lama ini Bahkan tahun lalu ya Kurang dari setahun lalu Aku masih kayak potong-potong dan ya gitulah I lost touch of who I really am Sampai akhirnya kayak Stop I have to stop Dan aku bener-bener Oke I just have to embrace who I really am Ya memang sepertinya gitu Karena aku memang suka banget sama rambut Aku suka banget sama rambut keriting aku It is my passion It is my purpose in life To apa Menyebarkan Apa ya Ajaran untuk mencintai rambut keriting kamu Apa adanya Ke Kita lah orang Indonesia Dengan rambut yang Seperti ini gitu lah Keunikan kita Sebagai orang Indonesia Sebagai orang Asia Kita juga punya rambut keriting It is pretty Dan It is beautiful The way it is Buat kalian yang masih ngerasa Duh kok sulit banget ya Aku pengen nih Challenge kalian juga Ikut ke Rawat bareng kriwil Hashtag rawat bareng kriwil Jadi dimana kamu Gapapa Kalo kamu belum punya produk kriwil It is oke Pake aja yang ada dulu ya Tapi yang penting Aku pengen kalian konsisten Komitmen dan Fokus ngerawat rambut keriting If you wanna color the hair Boleh banget Tapi inget Rawatnya juga harus getol Kayak aku udah warnain Tapi rambut aku Makin keriting gitu kan Terus aku juga Aku pengen kalian Build a routine for you Bikin produk koktel Yang menurut kamu Paling cocok tuh Apa sih buat gue Jadi Karena satu rutin Mungkin gak cocok Buat semua rutin Tapi aku pengen kalian Cari nih Kesukaan kalian apa So ya itu aja Video aku kali ini Aku pengen kalian Menikmati Merawat rambut keriting Kalian sampai Kapampun And Thank you for watching I'll see you on my next video Bye bye Oke nih Aku pose dulu Dengan rambut Keriting aku Yang sudah naik kelas Jadi 3A 3B Aku juga bingung Tapi aku bersyukur aja deh Karena ya That means my hair is very healthy Move Move